Intro Belum lama ini Angel Helga mengalami kejadian kurang mengenakan. Ia pun sempat membagikan pengalaman buruknya itu melalui unggahan di Instagram story-nya. Dalam unggahannya tersebut, Angel mengungkap bahwa dirinya kehilangan sejumlah barang berharga. Mantan istri Vicky Prasetyo ini menduga bahwa berlian dan gelang emas bermerek miliknya itu telah dicuri. Angel pun menduga bahwa orang yang mencuri barang-barang berharganya itu adalah orang yang dikenalnya. Dari kehilangan ini, Angel Helga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Aduh, sedih heboh ya. Padahal kan aku cuma biasalah, karena kan aku tahu yang ngambil, yang curi barang ini masih follow Instagram aku. Dan juga masih ada di kontak WA aku. Jadi aku menulis kayak gitu sebenarnya cuma biar orang yang ambil ini jadi apa yang merasa gak enak hati sendiri. Dengan aku diam, berkali-kali, harusnya kan dia merasa kayak gini, oh iya ya gak ditegur, gak diperkarain. Kayak gitu sih, sebenarnya intinya cuma ingin pelakunya ini sadar dan tidak mengulangi lagi di tempat yang lain. Aku bisa sebut siapa atau isi-isisinya bagaimana, karena nanti tersinggung. Karena di rumah saya itu kan banyak orang, banyak orang gitu ya. Pasti buat saya adalah, kenapa saya tidak mau perkarakan? Karena kan ini kondisi lagi pademik, orang mau cari makan aja susah gitu ya. Kalau saya perkarakan, saya gak tegak gitu. Ini pasti, ini orang lebih susah lagi hidupnya gitu. Jadi saya berpikir, ini ah udahlah. Mungkin saja orang yang ambil ini lebih membutuhkan atau segala macam. Cuma cukup sampai di sini, jangan diulangi lagi. Berlian saya ada beberapa, terus juga ada gelang hermos saya. Sama ada satu set, apa ya, pernik-pernik tas-tas yang saya beliin buat anak saya itu sebenarnya dipakai oleh susternya. Kalau pergi kemana-mana kan, jadi bisa masuk ke tisu masa atau apa gitu ya. Nah itu semua satu persatu kehilangan. Udahlah pokoknya, udah kehilangan, udah saya ikhlaskan. Semoga ini gak tergulang lagi di dalam rumah saya gitu ya. Saya masih, ini loh, masih membiarkan ini gitu ya. Bukan berarti saya tidak memberikan efek jerah. Banyak juga yang nge-DM gitu, gemes gitu. Banyaknya harus lapor, ini tidak memberikan efek jerah. Bukan, bukan berarti tidak memberikan efek jerah. Saya yakin tuh dengan saya tidak memperkarakan, saya mengikhlaskan, saya tidak menegur. Ini lebih tepukul sebenarnya buat pelaku ini gitu. Dan saya masih tetap, masih saya kayak, masih nyuruh dia, masih komunikasi. Masih sama saya, saya tahu pelakunya. Cuma buat saya, dengan kita diam, insya Allah. Ini orang lebih, apa ya, lebih menyadari gitu. Ini lebih tepukul bagi, daripada saya laporin. Kalau saya laporin pasti sudah selesai sih gitu. Kasihan, masa pandemik ini kan orang memakarnya susah ya. Masih saya laporin. Tapi balik gak barang-barangnya? Masih dibawah lima rasti, ini juga pelajaran buat diri saya ya. Saya kalau pakai apa-apa, kan biasanya kan kita, kayak saya punya kegiatan atau mau syuting. Kadang terus kan ganti-ganti tas, ganti-ganti perhiasan gitu. Nah ini juga buat saya pribadi itu pembelajaran, saya gak boleh main taruh aja, walaupun itu di kamar saya gitu. Karena kamar saya pun bisa dimasuki semua orang. Karena kan pola-pali pekerja rumah tangga juga kan ganti-ganti. Saya malah jaga perasaan dia, supaya dia tidak merasa gak nyaman di saya. Karena saya tahu kondisinya ini, mungkin dia lagi sangat-sangat butuh banget gitu. Yaudah, cara yang paling benar adalah saya diem. Diem, saya gak mau bikin orang ini tambah gimana. Saya yakin kok, mungkin pelakunya juga gak pengen benar-benar pengen jahat di saya tuh gak gitu. Cuman ya semua kan pasti ada maksudnya ya, mungkin lagi butuh atau apa gitu. Ya insya Allah, dengan saya gak perkarakan, dengan saya sabar aja, ya kesel-kesel gitu, namanya manusia biasa. Cuman saya lebih tarik nafas gitu. Saya bilang, insya Allah, Allah akan memberikan saya riski yang lebih lagi. Dengan saya memaafkan, saya mengerti kondisinya. Insya Allah, orang tersebut. Gak, gak ada. Karena gak salah. Cuman saya harus berhati-hati aja gitu. Saya kan udah pernah ngalamin hal yang paling dahsyat gitu. Kalau kayak gini, waduh gak ada papanya. Saya pernah di titik yang terkendam menjadi perempuan, dihancurkan. Martabat saya sebagai perempuan, bagaimana batin saya dikoyak-koyak gitu. Jadi, kalau misalnya ada pun lagi masalah yang saya hadapi, ujian lagi, itu gak seberapa. Saya sudah melewati tahap-tahap seperti itu. Terima kasih telah menonton!